Ini tomes pare Dicampur dengan udang Sudah jadi Aromanya Harum sekali Sedap Ini tadi Parenya rasanya enak Lezat dan tidak pahit Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video aku Kali ini aku Mempunyai pare teman-teman Ini mau Memasak tumis pare Ini agar Pare itu tidak pahit Itu pare nya terlebih dahulu Di iris tipis-tipis Ini mau aku tumis dengan Campur dengan udang Dan bumbu-bumbunya ini teman-teman Bumbunya ada bawang merah Bawang putih Lombok Daun salam Dan Laos Ini aku pakai Penyedap rasanya Kaldu jamur Dan ini aku menambahkan Saori Dan ada juga kecap Mau mengiris Bawang merah Dan bawang putih Lombok Bawang merah Bawang putih Dan lomboknya Diiris Ini laosnya Dikeprek Ini aku taburi garam lagi Ya teman-teman Dan diremas-remas lagi Tadi sudah aku taburi garam Sudah aku remas-remas Dan aku cuci lagi Dengan air Dengan air Sekarang tak Remas-remas lagi Tak kasih garam Biar Biar Pahitnya hilang Ini sudah Lembek Parenya Ini tadi sudah aku remas-remas Ya teman-teman Dan ini Dicuci bersih Sudah aku cuci bersih Ini sudah Dimasukkan Bawang merah Bawang putih Lombok Lanjut Udangnya Dimasukkan Ya teman-teman Udang kecil-kecil Ini dicampur Kecil-kecil Biar Tomes parenya Tambah Enak Ini aromanya Sudah Harum Teman-teman Lanjut Ini tadi Ada Daun salam Dan laos Dikepreknya Dimasukkan Laos Yang sudah Dikeprek Sama salam Ini sudah Matang Ya Udangnya Sekarang Parenya Dimasukkan Aromanya Alhamdulillah Segera hari Wow Mantep ini ya Ini nanti Parenya Tidak pahit Teman-teman Soalnya Ini tadi Sesudah Pare aku iris-iris Teman-teman Itu tadi Aku Taburi Garam Garam Dan saya Remas-remas Dan aku Diamkan 10 menit 15 menit Setelah itu Diremas-remas Sama Ditambah Garam Lagi Terus Dicuci Dan diulangi Sampai Tiga kali Teman-teman Nah ini Nanti Tidak Pare Tidak pahit Ini Ditambah Air ya Biar Parenya Matang Ini Ditambah Kaldu jamur Teman-teman Atau Penyidap rasa Ini Secukupnya Saja Dan Aku tambah Saori Secukupnya Dan Aku tambah Kecap Secukupnya Ya teman-teman Kecap Garamnya Tidak usah Ditambah Teman-teman Soalnya Tadi sudah Diremas-remas Pakai garam Jadi Masih Ada rasa Asinnya Harum Sekali Nah Cara Memasak Pare Seperti ini Teman-teman Nanti Parenya Lezat Enak Dan Tidak Pahit Ini Sudah Aku Coba Rasanya Sudah Pas Pas Asinnya Sudah Pas Sedat Enak Gurih Sampor Aduk Rasanya Enak Dan Tidak Pahit Teman-teman Selamat Mencoba Mencoba Ini Ditambah Gula Pasir Sedikit Teman-teman Sedikit Saja Sepucuk Cendok Sudah Mateng Teman-teman Teman-teman Ini Tomes Pare Dicampur Dengan Udang Sudah Jadi Aromanya Masya Allah Harum Sekali Sedap Ini Ini Tadi Pare Rasanya Enak Lezat Dan Tidak Pahit Teman-teman Ini Pare Sudah Empuk Empuk Sedang Tidak Terlalu Empuk Teman-teman Enak Alhamdulillah Menggoda Sekali Selamat Mencoba Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Video Aku Dan Yang Baru Bergabung Dan Menemukan Channel Aku Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Ya Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh